Hal itu disampaikan Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait banyaknya keluhan mengenai pemasangan alat peragak kampanye di sejumlah titik yang berpotensi membahayakan pengendara. Meski tak ada aturan dan pelanggaran mengenai pemasangan alat peragak kampanye, Bawaslu menilai APK seperti bendera parpol yang terpasang seharusnya memenuhi etika dan tidak mengganggu keindahan serta kenyamanan masyarakat. Pemasangan bendera parpol di sepanjang jalan ditakutkan dapat menimbulkan korban jiwa bila tiang yang terpasang robo. Untuk itu Bawaslu telah meminta partai politik segera menertibkan APK yang banyak dikelukan. Kita ingin memastikan di sana agar pemasangan bendera ini tidak mengganggu masyarakat pengguna jalan, tidak mengganggu keindahan suatu kawasan karena itu diatur dulu undang-undang. Kemudian tidak menyebabkan ketentraman masyarakat di sana juga terganggu, menjadi tidak eloknya pemandangan semerawut, belum lagi soal keamanan misalnya. Nah ini kan kita harus pikirkan itu, maka kemudian himbauan itu penting kepada partai politik. Kalaupun nanti dihimbau tidak mengindahkan, maka kita akan tertibkan itu tentunya bersama dengan aparat lainnya. Sebelumnya banyak keluhan disampaikan karena pemasangan APK di pinggir jalan dapat membahayakan pengendara yang melintas. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu Kompas TV Bengkulu Kompas TV Bengkulu